Halo semuanya, kami gembira melihat Anda. Ada kegiatan baru di situasi new normal atau kenormalan baru, yaitu membaca bersama melalui jejaring internet. Organisasi nirlaba People Animals Love, PEL, mengajak anak-anak dan pemilik hewan peliharaan untuk bertemu dan berbagi cerita dari buku. Bagi orang tua, berguna untuk saling mengenal. Dan selain itu, bagi anak-anak, melatih mereka membaca dan menggemarinya. Salah satu alternatif pengisi waktu anak-anak dan dewasa adalah membaca buku. Bagaimana kalau ingin membaca buku, tapi tak perlu keluar uang? Perpustakaan adalah jalan keluar. Tapi di masa pandemi, prosesnya menjadi sangat berbeda. Perpustakaan tutup, tapi bisa meminjam buku melalui internet dan sedikit mungkin berinteraksi fisik. Pertama, kita masuk ke situs perpustakaan tersebut. Kemudian apabila kita telah menjadi anggota, kita diperbolehkan untuk meminjam dengan melihat list pada katalog. Dari katalog tersebut, kita memesan buku apa yang ingin kita pinjam. Nah, saat buku tersebut telah tersedia, pihak perpustakaan akan memberitahu kita melalui email dan juga SMS tentang kapan waktu pengambilan dan di mana waktu pengambilan akan dilakukan. Ya, sesuai dengan caranya yang telah disampaikan ke kita, kita harus diminta untuk menelpon perpustakaan. Ya, kelihatan seperti kita memiliki empat item yang asociasi dengan kita hari ini. Oke, bagus. Kita akan menemukan itu untuk Anda. Sesuai aturan, kita harus pakai masker. Ini ya. Oke. Oke, kita lihat dulu buku pesanannya. Kalau ingin melihat bagaimana tepat pengembaliannya, pengembaliannya nanti dilakukan di tempat yang berbeda. Jadi, pengembaliannya ditaruh di sini. Dari negara bagian Virginia, Alam Burhanan dan Deborah Bloch, VOA. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!